hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ketemu lagi bersama saya Hai kei kita akan meng-unboxing paketan yang saya Hai apa terima yang saya ambil tadi ya guys kenapa saya tadi jalan kaki karena tempat paketannya dekat jadi saya pulang kerja sambil ngapak ngambil paketan ini Hai Mari kita unboxing ada apa di beli paketan ini ya guys Hai namun mungkin dari kalian penasaran tunggu aja dan jangan sampai skip video ini terus tonton ini ikan saya dapat dari copong akuatik kalian juga bisa kunjungi saja di YouTube-nya ya copong akuatik Hai ini saya membukanya menggunakan gunting adanya gunting saya gunakan gunting kita buka perlahan nah kita buka ya guys mungkin dari kalian penasaran wah kita cek lagi kita buka di pas seperti ini apakah ikan sehat harusnya ikan sampai jam 10-an tapi karena saya kerja jadi diambilnya sorean guys nah ikan hidup Alhamdulillah kalian penasaran kan ini ikan apa terus pantau terus channel ini Ayo kita cek yang satunya lagi dan akhirnya hidup dua ikan hidup semua guys ini sepasang satu pasangnya saya sedang sudah menyediakan akuarium yang akan saya gunakan untuk ikan ini Hai nah ini dia ikan dan akuarium nya saya masukin udah saya masukin tadi ya guys dan maaf saya tak mempediokannya dan ini sudah saya apa namanya biar suhu air di dalam plastik dan suhu di akuarium bisa sama GSP airnya dan setelah apa kurang lebih 5 menitan kita buka plastiknya kita masukkan ya guys ini saya menggunakan anak tulibi nya algoryum ukuran 20 cm karena ikannya juga ukuran sekitaran 11 cm much nah akhirnya kembali The tip kalau misalkan kalian melakukan pengiriman ikannya teesh tadi Please bakaruk Full Sl motivasi yang biasa guys itu karena faktor pengiriman ini saya diatasnya menggunakan ganggang biar atau namanya ya biar menambah nomor cantik ekorim aja guys kalau saya ini adalah satu dan yang satunya nanti kita masukkan lagi ya guys oke guys ini adalah yang kedua saya masukkan langsung karena saya sudah nggak suffer jadi saya saya masukkan lagi tapi cara ini tidak dihancurkan ya guys harusnya diaklimi aklimasi dulu biar pH-nya sama-sama antara di plastik dan di aquarium itu biar sama harusnya seperti itu guys dan ini jangan ini adalah dua ekor asiatika oke thank you guys terima kasih